Yang atusias bersepeda kini justru makin resah dengan maraknya asih penyambretan dengan sasaran para pesepeda. Hampir di tiap hari kejadian penyambretan dengan korban pesepeda yang membawa telepon genggam terjadi di bukota Jakarta. Tiga hari lalu, periburan menengah tianyangatan laut Koronel Pangestu Widiat Moko menjadi korban penyambretan di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Hingga saat ini, kasus ini belum terungkap, namun polisi mengaku telah mengidentifikasi pelaku penyambretan. Di identifikasi awal ada dua kendaraan motor yang memang satu tugasnya mengawasi dan satu yang merebut. Yang akan merebut handphone milik korban pada saat itu sehingga dipertahankan oleh korban. Korban jatuh, mengakibatkan luka-luka dan pasuk ada patah di tangan. Ini masih kami kelupukan alat-alat bukti yang lain untuk bisa membantu penyelidik untuk bisa mengungkap dan menangkap para pelakunya. Selain telah memiksa tiga orang saksi yang mengetahui aksi penyambretan, polisi telah mendapatkan rekaman CCTV saat kejadian. Menindaklanjuti maraknya aksi penyambretan dengan sasaran pesepeda, polisi telah memutuk tim khusus di bawah di Reskrimum Polda Metro Jaya.